Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani Dan video kali ini adalah video kedua dari tutorial Node.js untuk pemula Oke, pada video kali ini, seperti janji saya pada video sebelumnya Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan IntelliDedia Kenapa disini saya menggunakan IntelliDedia? Karena nantinya pada video tutorial-tutorial Node.js-nya saya akan banyak menggunakan ide ini Kenapa? Ya karena lebih mudah saja Kalau kemarin kan di video pertama, itu kan kita mencoba membuat satu file javascript kan Kemudian kita eksekusi lewat common prompt ya, cmd Nah, kalau misalkan kita buat aplikasi gede, pakai common prompt juga nggak enak juga Buka-tutup-buka-tutup common prompt nggak enak Nah, kalau pakai IntelliDedia ini berbeda Jadi dia ada semacam ada compiler gitu Seperti java ya Seperti java, sisa, jadi kita tinggal run aja Nanti dia mengeksekusi cmd-nya, menjalankan file yang kita jalankan lewat IntelliDedia ini Sebenarnya sih nggak masalah kalau mau pengen pakai sublim text Notepad++, atau visual studio code, atau yang lain text gitu Yang lain ya terserah Tapi disini saya menyarankan untuk memakai IntelliDedia Agak lebih mudah gitu Oke, kalau mau download, silakan download dari official web-nya Disini ya Ketik aja, IntelliDedia Nah, disini Nah, langsung aja Get IntelliDedia Oke Silakan download sesuai dengan sistem operasi Anda Karena disini saya mau pakai Windows Jadi, saya download yang Windows Nah, untuk yang Windows Ini ada dua versi Ada Ultimate Edition Kemudian ada Community Edition Nah, yang free ini Adalah Community Edition Tapi sayangnya Kalau yang Community Edition ini Dia nggak ada plugin untuk Node.js gitu Masalahnya disitu Jadi, kita harus terpaksa memakai Ultimate Edition Nah, masalahnya Ultimate Edition ini kan bayar Dia cuma free 30 hari Trial gitu kan Nah, kalau Anda punya duit Silakan beli Silakan beli lesensinya Kalau nggak punya duit, gimana? Ya, seperti biasa lah Pakai crack ya Tapi disini saya nggak mengajarkan bagaimana Cara instalasi kemudian Meng-crack software IntelliDedia ini Tapi saya hanya mengajarkan bagaimana menggunakannya Tapi kalau memang Anda butuh untuk KG-nya Saya punya Silakan hubungi saya lewat Facebook Oke, silakan download yang Ultimate Jika sudah download Install Setelah di-install, silakan buka Nanti tampilannya akan seperti ini Kalau sudah dibuka Oh iya, pertama kali Anda akan diminta untuk memilih tema Temanya ada yang gelap gini Ada yang putih Ya, terserah Anda Suka-suka sih Kalau saya suka yang gelap gini Biar nggak capek matanya gitu Oke Kemudian, setelah dibuka Kita perlu Plugin Node.js Agar dia bisa meng-compile file Yang nantinya kita Perlukannya Kita perlu Plugin Node.js Nah, caranya gimana? Silakan klik Configure Kemudian Plugins Cek dulu di sini Ada nggak Node.js Kalau di sini ada Node.js Berarti jenis sudah install Sudah input langsung Kalau nggak ada Silakan pilih Install Jbrine Plugins Ketik Node Nah, ini kan sudah langsung ya Kalau nggak ada biasanya kayak gini Node.js Node.js Pilih ini Kemudian Install Plugin Yes Tunggu beberapa waktu Biar dia download lagi Nah Kemudian dia sudah download Silakan Restart IntelliJ IDEA-nya Restart Nah, sekarang sudah terbuka kembali IntelliJ IDEA-nya Sekarang kita akan memasuki project-nya Create project-nya Create project Create new project Ya, memang sedikit agak berat ini Tapi nggak apa-apa lah Yang penting mudah dulu Kemudian pilih static web Di sini ada beberapa Bahasa pemukeraman Yang bisa kita pakai Karena di sini kita belajar Node.js Pilih static web Kemudian Di sini pilih juga static web Kemudian klik next Oke Nah, kemudian sekarang Di sini kita tuliskan Ada project name Project location Kita buat satu folder dulu Ya Mungkin Anda di sini Ada di Madara Ujih Nasrace IDEA project Nah, arahkan sesuai dengan Directory yang Anda inginkan Kalau saya kan kemarin Di video yang pertama Sudah membuat Membuat directory baru Di MyDocument Itu kan ada Node.js Nah, kemudian di sini Saya jadikan Node.js ini Sebagai directory project saya Nah, untuk membuat project baru Silakan Di folder Node.js ini Kita buat folder baru lagi Sebagai project yang akan kita gunakan ini Misalkan di sini Kita pakai namanya Coba Kemudian OK Nah, dia kan sudah bikin directory baru Coba Kemudian OK Nah, otomatis dia akan diarahkan ke Folder Coba Node.js REST Coba Nama projectnya juga coba Modul name-nya juga coba Nah, juga sudah seperti ini Klik finish Nah, ini tipnya Skip aja So, tip on start up Gak perlu lah Close Oke Nah, sekarang sudah kan Ini project yang kita buat tadi Coba Direkturnya kan bener ya Madara uchiha MyDocument Node.js Node.js Slash coba Oke Sekarang Kita akan buat satu File dulu Untuk mengetes apakah IntelliJedia-nya ini berjalan dengan baik Klik kanan Klik kanan Kemudian new Javascript file Oke Sekarang Tuliskan disini Misalkan nama file-nya adalah App.js Gitu ya Oke Nah, sekarang sudah selesai Kita tuliskan seperti Yang kemarin Hello World dulu ya Console Dot log Hello Knowledge.js From IntelliJ Idea Gitu ya Jangan lupa tutupnya Kemudian save Nah, untuk running-nya Kan kemarin kita pakai CFD ya Kalau disini gak pakai Tinggal klik kanan Ingat klik kanannya di tengah ini ya Di tengah file app.js ini ya Kemudian run App.js Nah Bisa liat kan hasilnya Hello Knowledge.js From IntelliJ Idea Seperti itu Sangat mudah Dan tidak Ripet Kan kalau kita pakai CMD itu kan Ya, kita harus masuk Direkturnya dulu Habis itu baru kita panggil Node.js Spasi nama file-nya kan gitu Kalau disini gak Klik kanan Run app.js Seperti itu Oke, untuk kali ini Video kali ini Cuman bagaimana Cara menggunakan IntelliJ Idea Kenapa saya buat video ini Ya karena Kalau mungkin Pertama kali memakai IntelliJ Ya akan bingung Saya dulu bingung Ternyata harus install plugin dulu Jadi saya tunjukkan caranya Bagaimana menggunakan IntelliJ Idea ini Karena kita tadi sudah Menginstall Plugin Node.js Nantinya Project-project selanjutnya Kita gak perlu install plugin lagi Karena sudah terinstall Oke sekarang sudah selesai Untuk video kali ini Tentang bagaimana Menggunakan IntelliJ Sebagai project Node.js Kita Next video Saya akan membahas Tentang Basic programming Dari javascript Ya Semacam Looping Kemudian Decision Dan array Pada video selanjutnya Akan saya bahas tentang itu Untuk review saja Biar ingat-ingat saja Sekian dulu untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya